Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, hari ini di tanggal 25 Juli 2020, acara kita juga menjadi wadah diskusi untuk berbagi cerita bersama orang tua mengenai apa yang sebaiknya dilakukan sih oleh orang tua dalam mempersiapkan anak-anak belajar di tahun ajaran baru yang sudah sebentar lagi akan kita masuknya ini di tengah kondisi new normal dan pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan juga tentunya kita akan mendengarkan hari ini pendapat dari pemerintah dan pakar kesehatan. Nah, istimewanya hari ini kita akan mengusung tema teman bermain dan belajar di masa adaptasi kebiasaan baru yaitu Bobo Creative Week ini siap untuk menyajikan aneka kegiatan yang menghibur sekaligus juga mengedukasi untuk anak-anak dan nggak cuma anak-anak tapi juga orang tua dan juga tenaga pengajar atau guru. Dan tentu saja tadi yang sudah sempat saya sebutkan di awal kegiatan yang akan beragam diantaranya ada webinar parenting, ada webinar juga untuk para guru, kemudian ada juga kelas online untuk skill improvement atau meningkatkan kemampuan diri untuk anak-anak sekolah dasar. Dan kemudian ada juga storytelling dan music performance, ada nostalgia Bobo, kemudian berbagai kompetisi untuk anak-anak, penampilan anak Indonesia berbakat, dan ada awarding competition and music performance oleh bintang tamu yang luar biasa sekali yaitu Superstar Kids. Banyak sekali teman-teman, bapak-ibu sekalian kegiatan seru di Bobo Creative Week ini kan, makanya ikuti seluruh rangkaian Bobo Creative Week 2020 jangan sampai ketinggalan dan tentu Anda juga bisa mendapatkan informasi lengkapnya di berbagai platform social media kami. Nah, acara kita juga didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga para sponsor ada Jopi, Lifepack, Mola TV, serta para rekan yang terus mendukung acara ini yaitu Terima kasih sekali lagi sudah mendukung acara kita sehingga dapat berlangsung dengan baik pada siang hari ini. Nah, teman-teman, bapak-ibu sekalian acara Bobo Creative Week 2020 dengan tema bagaimana anak belajar di masa pandemi ini didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta RSI Abunda Citra Anada Ciputat yaitu di mana rumah sakit ibu dan anak Citra Anada Ciputat ini merupakan salah satu rumah sakit yang tergabung dalam Bunda Medic Healthcare System atau BNHS. Nah, RSI Citra Anada memiliki layanan uguan kebidanan dan kandungan dengan persaingan yang aman dan nyaman serta klinik anak dengan sistem protokol kesehatan terkini. Terdapat juga layanan uguan lainnya berupa klinik penyakit dalam, kemudian bedah umum, gigi, laktasi, dokter keluarga, pemeriksaan PCR swab, dan lainnya. Terima kasih sudah juga hari ini bisa hadir salah satu dan sumber dari RSI Citra Anada ini untuk bisa berbicara, memberikan pandangannya kepada kita semua. Nah, sebelum kita langsung diskusikan pada hari ini, tentu kata orang ya teman-teman, bapak-ibu sekalian, tak kenal, tak sayang. Nah, saya tadi sudah memperkenalkan diri, saya Glory Oyong, senior editor di Nakita ID. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan panelis yang hebat-hebat yang sudah bergabung bersama saya hari ini. Pertama ada Bapak Dr. Abdullah MPD, selaku PLT, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat siang, Pak Abdullah. Selamat siang, Mbak Glory. Terima kasih sudah bergabung. Nah, ini saya ingin memperkenalkan sedikit, Pak Abdullah ini, teman-teman, bapak-ibu sekalian, menampu pendidikan sarjana di IKIP Negeri Malang, walau melanjutkan studi master dan doktoralnya di Departemen Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah, dan tentu kita juga mempunyai panelis selanjutnya, narasumber yang juga tidak kalah hebat, ada Dr. Asri Pandianingsi, SPA, yaitu dokter spesialis anak dari RSI Abunda Citra Ananda Ciputat. Selamat siang, Dr. Asri. Selamat siang, Mbak Glory. Selamat siang, Pak Abdullah. Selamat juga, Dr. Asri. Terima kasih, Dr. Sudah bergabung. Nah, sedikit kita memperkenalkan juga Dr. Asri, dokter mengenyam pendidikan sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga tahun 1983-1989, lalu melanjutkan ke pendidikan spesialis sebagai pediatri di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2003-2008. Nah, selain praktik di RSI Abunda Citra Ananda Ciputat, Dr. Asri juga praktik di Klinik Arca Medica BSD. Terima kasih, dokter. Siang hari ini sudah mengeluarkan waktu untuk ngobrol bersama kita di sini. Dan tentunya, apabila teman-teman, bapak-ibu sekalian punya pertanyaan untuk Pak Abdullah dan juga Dr. Asri, bisa bertanya langsung di kolom komentar Facebook atau YouTube Live dengan format nama, kemudian underscore domicili, underscore atau juga dispasi begitu ya pertanyaannya. Nah, langsung saja ya kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Saya sudah tidak sabar juga ingin mendengarkan. Seperti apa sebenarnya Kemendikbud juga memastikan kita warga siap beratasi di New Normal untuk kebiasaan yang baru dan apakah ada juga kriteria khusus sebenarnya yang wajib dimiliki oleh sekolah untuk bisa memulai kegiatan yang baru ataupun orang tua yang di rumah untuk memandu anaknya di masa pandemi untuk sekolah di rumah. Silakan Pak Abdullah, boleh dimulai dengan presentasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Glory. Selamat siang, Dr. Asri Pati. Siang, Pak. Siang, spesialis anak. Selamat siang pada adik-adik anak-anakku semuanya. Dan selamat siang, Bapak Ibu yang hadir pada webinar siang ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa ketemu, bisa bertukar pikiran di sesi webinar ini. Saya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin berbagi tentang kebijakan pembelajaran di masa era normal ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik, kita sudah merasakan betul bagaimana pandemi COVID-19 ini sudah meluluhlantahkan semua kehidupan kita termasuk di dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini juga terdampak ada sekitar 1,3 miliar anak di dunia yang tidak sekolah. Bukannya tidak belajar, tidak sekolah. Jadi, kalau tidak sekolah bukan hanya di kita, di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia ada sekitar 1,3 miliar ini. Nah, tentunya ini merugikan semua pihak, tetapi kita tidak boleh diam. Kita tetap aktif untuk belajar. Tapi untuk belajar ini ada suatu hal, ada rambu-rambu. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Maka dari itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan yang sekiranya yaitu anak-anak tetap bisa belajar walaupun belajarnya dari rumah. Nah, COVID-19 ini penulurannya tidak memandang umur. Semua umur itu bisa terkena. Tetapi khusus untuk anak-anak usia dini, terutama anak usia 0-5 tahun itu memang tingkat penulurannya itu paling rendah. Tetapi hati-hati. Karena paling rendah langkuk kita sembrono tidak. Walaupun anak usia dini yang 0-5 tahun ini rendah, tetapi penularan pada anak usia dini relatif kecil, maaf, walaupun relatif kecil, tapi anak-anak dengan status gisi dan kesehatan yang buruk itu sangat rentan terhadap penularan COVID-19. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang hadir di sini, walaupun anak-anak ini relatif sedikit yang tertular, tapi hati-hati tetap ikuti protokol COVID-19, yaitu seperti yang selama ini sudah digariskan, bagaimana menjaga jarak, bagaimana mencuci tangan, bagaimana pakai masker kalau keluar rumah. Kalau di rumah tentunya tidak perlu, tapi cuci tangan tetap harus dilakukan. Next, Mas. Nah, inilah dampak COVID-19 terhadap anak-anak. Pertama, Indonesia telah menutup semua sekolah, tidak terkecuali jejak awal bulan Maret sampai sekarang. Ada sekitar 60 juta siswa tidak dapat bersekolah. Itu satu. Yang kedua, meskipun nyaris 47 juta rumah tangga, memiliki akses internet, tapi pembelajaran jarak jauh secara daring ini masih menyimpan tantangan. Yang ketiga, demi memberikan semua anak kesempatan untuk terus melanjutkan belajar dari rumah, termasuk mereka yang tidak memiliki akses internet, alternatif pembelajaran luring, yaitu tidak online, juga penting untuk diekplorasi, untuk dilaksanakan. Yang keempat, penutupan sekolah dapat memperburuk kesenjangan akses pendidikan. Yang kelima, maaf, saya terpaksa saya katakan di sini, tapi ini kenyataan siswa miskin dan rentan merupakan pihak paling terdampak oleh penutupan sekolah. Yang terakhir, lamanya waktu belajar yang hilang dapat membuat banyak siswa sulit menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tingkatlah yang diharapkan. Situasi ini dapat menimbulkan risiko terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Lanjut, Nas. Nah, kebijakan yang kami gulirkan untuk pembelajaran di masa pandemi ini, yaitu hanya dua. Yaitu mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Prioritas utama kami adalah dua hal itu. Yaitu bagaimana anak-anak sehat, bagaimana anak-anak selamat, bukan hanya anak-anak. Yaitu gurunya, tenaga kependidikannya, keluarganya, masyarakat, merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi, makanya sampai sekarang kami tidak bisa membuka sekolah kecuali yang diizinkan di zona mana, selain itu tidak boleh. Makanya yang lain harus belajar di rumah. Berikutnya. Nah, ini. Ini mohon maaf, memang datanya, ini tanggal 7 Juli, tapi saya pikir masih relevan. Ada 94 persen peserta didik ada di zona merah. Ada hanya, maaf, yang 94 persen itu di zona merah, oran dan kuning. Hanya 6 persen yang zona hijau. Zona hijau pun hati-hati ini. Karena seperti di kota Pariaman kemarin, zona hijau baru 9 hari membuka sekolahnya, ternyata sudah ada 9 guru yang sudah terkena COVID itu. Nah, sekarang anak-anak lagi diperiksa ini. Jadi, hati-hati betul. Jangan gara-gara hijau langsung bersemangat untuk membuka sekolah. Makanya sekiranya itu membahayakan, lebih baik belajar di rumah. Prinsip, meutamakan kesehatan dan keselamatan anak, guru, orang tua, kepala sekolah, dan masyarakat sekitar. Walaupun sekolah kami sudah buka. Artinya tahun ajaran baru sudah dibuka. Tanggal 13 Juli kemarin. Tapi bukan berarti sekolah lalu dibuka begitu saja. Tidak. Berikutnya. Nah, ini kami mengadakan survei terhadap orang tua, terhadap guru selama masa pandemi ini. Orang tua tentunya yang punya anak di HPTK. Apa hasilnya? Ternyata selama pembelajaran jarak jauh itu, orang tua mengatakan baik pembelajaran itu. Yang sangat baik, yang baik itu 52,9 persen. Yang sangat baik hanya 8,7 persen. Sedangkan yang kurang itu 85 persen. Ini persepsi atau pendapat dari para orang tua. Sedangkan perangkat yang paling banyak digunakan, yaitu adalah smartphone. Karena 47 juta warga itu memiliki smartphone. Tapi walaupun punya smartphone, ternyata masih ajak tantangan. Jadi ini paling banyak yang digunakan. Sedangkan media yang paling banyak, itu seperti yang saya katakan tadi itu, melalui WhatsApp ternyata. WhatsApp itu, saya pikir karena sudah familiar, itu yang paling banyak digunakan oleh orang tua dan guru di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Terus harapan orang tuanya gimana? Jangan murni. Jangan murni pakai online, tetapi blended campuran. Ya, ada online-nya, ada tatap mukanya. Ini harapan dari orang tua. Berikutnya, mas. Ini kondisi orang tua selama belajar di rumah. Ternyata, ini mungkin semua merasakan ya, pengeluaran membeli pulsa dan paket di internet itu meningkat. Jadi bukan hanya makanan saja yang meningkat. Ternyata paket untuk data itu meningkat. Itu sebesar 63 persen. Nah, yang dirasakan oleh anak-anak ini, yaitu kangen sama sekolah. Kangen sama kawan-kawannya. Kangen sama ibu gurunya. Ternyata, bukan hanya kangen sama orang tuanya, Mbak Glory dan Dr. Asri. Sama gurunya kangen. Karena kalau sudah di sekolah itu, gurunya itu boleh apa saja. Diajak menyanyi. Walaupun anak-anak melakukan apapun, itu selalu boleh. Mungkin kalau di rumah, mungkin ya, mungkin tidak boleh itu. Makanya anak-anak sekarang sudah bosen di rumah dan kangen untuk segera ketemu teman-temannya di sekolah. Nah, kendala yang paling banyak dihadapi oleh orang tua, yaitu tidak memiliki perangkat komputer. Itu yang dirasakan. Ternyata, walaupun ada HP, itu masih kurang nyaman katanya itu. Beda kalau punya komputer, punya laptop, itu akan lebih memudahkan bagi orang tua. Berikutnya. Nah, ini permasalahan. Ini hasil survei juga. Hasil survei, permasalahan belajar dari rumah masa pandemi. Pertama, anak masih sedang beradaptasi dengan kondisi aktivitas yang biasanya dilakukan di sekolah dan saat ini harus di rumah. Jadi sekarang ini anak-anak masih beradaptasi. Beradaptasi. Yang kedua, anak tidak dapat merasakan bertemu dengan teman sebaya dan guru. Yang ketiga, kesulitan mengelola penggunaan smartphone. Kan kadang-kadang smartphone itu mau digunakan untuk belajar, tapi bagaimana digunakan untuk bermain. Ini masih susah mengatur anak-anak itu. Nah, kalau tentu anak usia dini tentunya beda. Karena itu harus dipegang oleh orang tua. Yang keempat, tidak semua orang tua memiliki fasilitas untuk melaksanakan pembelanjaan jaring. Ini berapa? Oke. Tidak semua orang tua memiliki fasilitas dalam melakukan pembelanjaan jaring. Yang berikutnya, kondisi orang tua yang tidak kooperatif membantu mendampingi anak saat belajar di rumah. Nah, ini perlu saya tekankan di sini. Tolong ketika mendampingi anak, itu jangan hanya ibu yang menjadi kekuan. Bapak-bapak itu harus tanggung jawab. Selama ini selalu direpotkan, itu keluhan dari isi orang ibu. Masa kami harus mendampingi itu? Loh, bapaknya kemana? Jadi, hal saya mencapai ini. Terus penyesalan waktu antara pelaksanaan kegiatan membelajar anak dari rumah dan waktu orang tua, itu kadang-kadang tidak sinkron. Orang tuanya kerja, gurunya harus kerja. Nah, ini makanya untuk melaksanakan itu harus ada kesepakatan antara orang tua dan sekolah dengan guru. Penguasaan TEIKA jelas banyak yang masih bermasalah walaupun punya smartphone, tapi ternyata untuk penggunaan pembelajaran jauh itu masih bermasalah. Kemumuan guru tidak semuanya itu memahami, tidak semuanya mahir. Kefilitan dalam melakukan penilaian perkembangan anak ini, pasti. Karena anak tidak guru tidak bisa melihat langsung seperti apa perkembangan anak. Hingga harus melalui orang tua. Berikutnya. Nah, ini stimulasi pada kegiatan belajar anak dari rumah. Ini yang saya pikir bapak, ibu yang bisa dilakukan ketika bapak dan ibu mendampingi anak-anak di rumah. Yaitu kegiatan belajar yang dilancang merupakan kegiatan yang sehari-hari dilaksanakan di rumah. Tidak usah yang lain-lain. Sehingga tema dan subtema yang ditentukan adalah tema kegiatan sehari-hari menjadi aktivitas yang bermakna. Penentuan kegiatan belajar ini didikusikan dan disepakati antara orang tua dan guru tentunya. Jadi, harus ada kesepakatan. Apa yang mau diajarkan? Tidak usah ngarang macam-macam kalau untuk anak usia dini ini. Misalnya, merawat diri sendiri. Makanan yang dikonsumsi. Kebersihan rumah, kepedulian. Apa yang harus dilakukan jika aku sakit dan sebagainya. Nah, ini guru. Pendidik dapat memberikan pemahaman dan mendorong orang tua melatih kemampuan saintifik anak dengan melakukan aktivitas 5M. Apa 5M? Mengamati. Yaitu melakukan pengamatan bersama anak. Bertanya orang tuanya, memberikan pertanyaan kepada anak. Tetapi anaknya juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada orang tuanya. Mengumpulkan informasi. Mencari informasi sebanyak-banyaknya bersama anak. Yaitu antara anak dan orang tua sama-sama mencari informasi dan memberikan informasi. Terus, melakukan penawaran. Bisa kerjasama dan memang waktu kita sangat terbatas Pak, mungkin kita bisa langsung lanjutkan untuk mengetahui bagaimana persiapannya untuk anak-anak sekolah di rumah, Pak. Nah, persiapannya apa yang harus dilakukan oleh anak-anak yang belajar di rumah? Pertama, harus sehat tentunya. Yang kedua, anak-anak harus diberikan kesenangan ketika belajar di rumah. Bagaimana supaya anak betul belajar di rumah senang? Maka biasanya anak-anak itu yaitu suka dengan bermain. Maka dari itu, orang tua membolehkan anak-anak itu untuk bermain. Ketika informasi apapun yang diberikan anak-anak harus dalam kondisi menyenangkan. Orang tua harus, ini. Saya kesalah orang tua. Karena anak-anak tidak bisa dipisahkan dengan orang tua. Harus tetap didampingi. Orang tua selalu komunikasi dengan para guru. Apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya itu. Makanya, media apa saja yang bisa digunakan, yaitu media gigitan pembelajaran di sekolah dan rumah tentunya berbeda. Karena di rumah dan keterbatasan media itu mendukung gigitan pelajaran. Media pelajaran di sekitar lingkungan rumah itu dapat digunakan. Jadi, apapun yang ada di rumah, apakah itu seperti hewan, tumbuhan, bebatuan, pasir, itu semuanya dapat dijadikan media pembelajaran. Jadi, tidak usah pusing-pusing mencari di luar. Apapun yang di rumah itu bisa dijadikan media pembelajaran. Tentunya guru harus membantu orang tuanya. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak melalui orang tuanya. Tapi prinsip guru tidak boleh atau harus menuntaskan kurkulum. Tidak. Di masa pandemi ini, kurkulum tidak harus diajarkan semua. Pokoknya, apa yang bisa dilakukan anak di rumah itu yang perlu diajarkan. Nah, tentunya anak-anak diberikan kebebasan. Tetapi, ketika nanti dalam permainan harus ada dialog. Harus ada dialog antara orang tua dengan anak. Nah, nanti orang tuanya tanyakan ke gurunya. Maaf, orang gurunya tanya sama orang tuanya, apa yang terjadi di situ? Nah, itulah yang nanti bisa diolah berikutnya. Nah, inilah yang perlu diberikan. Waktu, waktu untuk pembelajaran harus ada kesepakatan antara orang tua dengan guru. Tidak boleh guru memaksakan harus hari ini, harus jam sekian. Tidak tergantung dari kondisi anak dan orang tua. Saya pikir itu, Mbak Glory, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di dalam pembicaraan nanti bisa diskusi lebih baik selanjut. Terima kasih. Masih ada waktunya, Mbak Diri. Baik. Terima kasih sekali lagi. Ini luar biasa sekali pengetahuan yang hari ini dibagikan kepada kita. Kita tahu tentunya bahwa kalau memang tidak mudah begitu ya untuk anak-anak menyesuaikan diri di tengah pandemi ini dan juga kondisi saat ini belum kembali normal. Kita masih harus berhati-hati dengan adanya kondisi COVID-19 ini atau COVID-19 ini di tengah-tengah kita. Tapi tadi sudah ada banyak saran juga dari Pablo ya untuk belajar di rumah seperti apa membantu anak ini untuk bisa tetap mendapatkan pelidikan dan juga kepada orang tuanya ya. Bisa juga harus mendampingi dan apa yang harus dilakukan. Tapi ini saya ingin juga menyambung ke dokter asri ini. Dok, tentu tidak hanya secara mental dan psikologis anak-anak itu dipersiapkan karena berbeda ya. Biasanya dia harus kemudian bisa ada rutinitas ke sekolah ketemu teman-teman ya, ketemu gurunya. Tapi kali ini harus di rumah aja. Dan kondisi di rumah juga mungkin tidak sekondusif ketika di sekolah ada meja dan kursi yang membuat dia bisa fokus tapi juga banyak ada distraction di sekelilingnya kan kalau di rumah itu. Selain itu dok, anak-anak yang biasanya keluar mungkin ya saat pergi ke sekolah atau bermain di sekolah itu kena sinar matahari, kemudian dia kemudian bisa agak berlari gitu. Mungkin akan sedikit berkurang di tengah pandemi jika kemudian orang tuanya agak sulit membawa keluar dan ada di lingkungan rumah. Nah, secara kesehatan apa sih dok yang harus dipersiapkan untuk anak-anak ini biar sekalipun belajar di rumah bisa tetap sehat, tetap bugar, dan secara fisiknya tetap fit. Silakan dok. Baik, terima kasih Mbak Glory. Jadi bagaimana kita mempersiapkan anak kita supaya tetap sehat. Prinsipnya, prinsipnya kita upayakan selalu sehat daya tahannya supaya baik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara makan gizi seimbang, bervariasi gizi seimbang. Selain itu istirahat cukup, selain itu olahraga cukup. Bergerak bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, dengan orang tua, olahraga. Meskipun itu cuma olahraga ringan, bersepeda, keliling sekitar rumah, itu sudah cukup. Jadi yang lebih utama adalah makanan yang bervariasi dengan gizi seimbang, istirahat cukup, dan olahraga cukup. Itu Mbak Glory. Ya, nah kalau kita juga kemudian ingin mengimbangi bagaimana juga di rumah itu lingkungannya adalah lingkungan yang sehat juga untuk anak ini sekolah. Selain dari tadi daya tahan tubuh ya dokter sudah cerita, untuk lingkungannya, kebersihannya itu apa sih dok yang pasti harus menjadi perhatian ketika anak bersekolah di rumah? Ya, minimal di rumah itu harus selalu kita bersihkan secara berkala seperti biasa, cuman di masa pandemi ini harus lebih sering lagi, tidak seperti biasanya. Beberapa tempat terbuka, misalnya meja atau kursi atau barang-barang tertentu yang sering kita sentuh itu lebih sering untuk dibersihkan dengan besinfektan. Kemudian kita juga mesti mempersiapkan anak kita, melatih anak kita untuk selalu sering cuci tangan, membiasakan cuci tangan, kalau mau pegang makanan cuci tangan, segala macam gitu. Jadi, membiasakan beradaptasi dengan pola hidup baru yang jauh lebih sehat. Termasuk juga ventilasi. Ventilasi, jadi sinar matahari sebisa mungkin harus masuk ke dalam rumah, ventilasinya harus cukup, untuk ruang belajar anak itu sinar cahaya itu juga harus cukup. Nah, saya kembali lagi nih dok kepada yang tadi dokter katakan, kita harus menjaga imunitas tubuh anak gitu ya, supaya tetap sehat dan juga. Olahraga tadi sudah disinggul, gizi yang cukup tadi juga sudah disinggul. Nah, kalau pola istirahat nih dok, terkadang seperti yang tadi Pablo juga katakan, waktunya kan fleksibel. Jadi, mungkin ada orang tua yang bekerja, juga jadi tidak mesti harus di jam biasanya anak itu sekolah, bisa jadi menjadi siang atau sore hari. Nah, ada perubahan pola juga nih biasanya dok, untuk pola istirahat malam, pola bangun pagi. Jadi, seperti apa sih brok menjaga supaya pola istirahat, pola tidurnya ini juga bisa menyesuaikan? Baik, jadi prinsipnya ini harus kita komunikasikan sejak awal. Jadi, kita komunikasikan kepada anak-anak kita bahwa ini terjadi perubahan sekolah dari rumah, belajar dari rumah, sehingga semua berubah. Nah, kita komunikasikan sejak awal bahwa dari awal ada jam-jam belajar tertentu, ada jam istirahat, ada jam makan siang, ada jam bermain, ada waktu-waktu khusus untuk dirinya sendiri, untuk bereksplorasi misalnya dia dengan bernyanyi-nyanyi, lari-lari di seputar rumah. Kemudian, istirahat malam juga harus ada jam tertentu. Saya pikir tidak terlalu berubah drastis ya, tapi itu memang harus dikomunikasikan sejak awal kepada anak-anak kita. Oke, jadi sudah harus ada komunikasi yang jelas, anak-anaknya mengerti ya dok ya, ini di rumah bukan berarti tidak belajar dengan aturan, harus ada aturan gitu ya dok ya. Nah, kita mungkin juga melihat nih dok, bagaimana anak-anak ini juga kadang-kadang lelah ya pada saat belajar. Kemudian ada nggak sih dari sisi gizi, atau dari sisi ketika dia terus melihat ke layar begitu ya, atau sering melihat ke layar, ada nggak sih vitamin khusus yang perlu kemudian dikonsumsi atau dari makanan, ada nggak jenis-jenis makanan tertentu dengan vitaminnya gitu ya, yang dibutuhkan pada saat anak lebih banyak kemudian aktivitasnya melihat layar, melihat gadget misalkan dalam kondisi pandemi ini ketika belajar online. Baik, yang perlu diperhatikan di sini adalah selain gizi tadi, selain gizi seimbang, karena kita melihat layar jauh lebih banyak waktunya dibandingkan sebelumnya, maka yang harus kita perhatikan adalah jarak antara mata dengan layar itu. Jarak antara mata dengan layar itu sekitar 30-50 cm. Kemudian ketinggian dari layar dengan mata anak itu minimal sejajar, nggak boleh lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, kemudian ada penelitian yang menyatakan bahwa ketahanan seseorang untuk melihat ke layar itu sekitar 20 menit. Jadi sebaiknya setiap 20 menit kita melihat layar, maka kita mengistirahatkan mata kita. Bagaimana caranya mengistirahatkan mata kita dengan minimal kita sekian detik gitu, misalnya 20 detik melihat ke luar, melihat ke luar untuk melihat agak jauh berapa, di penelitian disebutkan 20 fit, itu sekitar 6 meter. Atau melihat dari balik jendela, melihat taman yang hijau-hijau, nah itu cukup untuk merefleksikan, merelaksasi mata. Kemudian kalau misalnya untuk vitamin tertentu atau apa, prinsipnya itu boleh saja vitamin. Kalau makanan bisa bagus, gizinya bisa bagus, buah, sayur udah bisa masuk, sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau misalnya kita takut ini boleh vitamin C atau vitamin yang mengandung antioksiden tinggi, itu bagus untuk badan dan mata kita. Oke, jadi harus mengistirahatkan juga mata, kemudian konsumsi vitamin dengan vitamin C yang tinggi ya dok ya untuk antioksiden. Terima kasih dok, nah saya juga penasaran nih dok, ketika kita belajar di rumah, kemudian apakah ada kondisi tertentu yang harusnya dekat jendelakah, atau adakah secara kesehatan begitu ya dok ya, ini harus ada sisinya, ada sinar matahari yang masuk, atau seperti itu dok? Atau sebenarnya memang untuk 1-2 jam di dalam ruangan bebas saja? Baik, jadi memang sebaiknya ruangnya itu agak besar, ruangnya agak besar, tapi kalau misalnya ruangnya terbatas, nggak apa-apa, di dekat jendela. Minimal pencahayaan sinarnya cukup, ventilasinya cukup. Kalau misalnya ruangnya kecil tapi bisa di dekat jendela, begitu dia mengistirahatkan mata, dia bisa melihat pemandangan yang lain, bisa melihat jauh, itu yang penting. Kemudian, ya cukup, selain itu, cukup mak, itu sudah. Ya, kurang lebih ya, bagaimana kita mengakali supaya di rumah juga tetap kondusif gitu ya. Suasananya nyaman, di ruang belajar itu tidak banyak barang, jadi anak nggak gampang terdistrek, nggak banyak penakpernik atau apa. Nah dok, saya ingin bertanya juga, tadi kan sempat disinggul oleh Pablo, bagaimana ada daerah-daerah sebenarnya yang terkategori itu daerah hijau atau mungkin aman ya, tapi memang masih kemudian tidak menurunkan kuas padan kita tentunya di tengah pandemi ini. Nah, bagaimana kemudian yang harus diantisipasi bagi orang tua maupun anak-anak yang berada di area yang mungkin saat ini masih bisa bersekolah, dan sepertinya mempersiapkan bekal makanan ya nih dok, biasanya kan kita kemudian bisa ada jajan di sekolah, tapi dalam kondisi ini tentu lebih berhati-hati. Baik, baik. Di dalam kondisi seperti ini, meskipun kita di darah area hijau, kita bisa bersekolah, maka sebaiknya anak membawa bekal dari rumah. Itu jauh lebih aman, lebih aman dari penentuan gisinya, lebih aman dari proses pembuatannya, kebersihannya, higienitasnya, kemudian alat makan harus sendiri-sendiri. Itu jauh lebih aman untuk membawa bekal sendiri, Mbak Glory. Oke, wah jadi kita sudah mengetahui nih palingnya seperti apa yang harus dilakukan, dan apa saja yang harus kita antisipasi. Dokter dan juga Pablo, kita sudah dapat pertanyaan dari yang menyaksikan kita pada siang hari ini, saya langsung saja ajukan pertanyaannya ya, yang ini adalah dari Astuti di Lampung. Jika anak-anak tidak diwajibkan untuk menyelesaikan kurikulum yang sesuai dengan tingkatnya, apakah artinya standar pendidikan anak-anak di Indonesia akan turun? Nah, seperti apa nih? Mungkin Pablo lebih tepat menjawab lebih dahulu, silakan Pak. Ya, jadi begini, soal turun tidak turunnya relatif ya. Tapi yang jelasnya ukurannya itu akan berbeda antara normal dengan tidak normal. Sekarang ini katalah tidak normal. Jangan diukur dengan ukuran yang normal, pasti akan turun. Jadi ukurannya sekarang ya era pandemi ini, bukan hanya di Indonesia, Mbak. Seluruh dunia sekarang itu terdampak. UNESCO sudah menegaskan, tidak usah memaksakan kualitas daripada anak menjadi tidak sehat dan tidak selamat. Jadi kita di sekolah sedang membuat ukuran-ukuran seperti apa kualitas pendidikan selama masa pandemi ini. Kira-kira semacam itu, enggak? Itu. Tapi yang jelas, prinsipnya, anak tetap belajar. Kalau untuk anak-anak jadi nih, semua apa yang dilakukan di rumah itu sebetulnya sudah belajar itu. Jadi belajar dengan anak di SMP membaca buku, anak-anak tidak. Misalnya membersihkan tangannya. Itu sudah aspek belajar itu. Itu semacam itu, Mbak. Pak Ria, Pak Glori. Jadi belajarannya kemudian kita berubah tidak hanya secara teori ya, Pak, ya. Tapi dengan proses. Hal-hal yang bisa kita belajar di rumah bahkan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Cici Jakarta. Pak, bagaimana cara yang efektif untuk menghilangkan rasa bosan saat anak belajar di rumah? Seperti tadi Pak Dolos bilang juga ya, anak-anak kangen gurunya, kangen lapangan di sekolahnya. Nah, gimana nih Pak? Silahkan mungkin nanti dokter bisa menambahkan juga. Jadi gini, saya ini kan bergeraknya di bidang anak usia dini ya. Banyaklah bermain, ajaklah anak bersenang-senang. Itu. Dan jelaskan, sekarang semua anak-anak di rumah sekarang itu, tidak ada di sekolah. Itu. Jadi intinya bagaimana anak-anak menyenangkan di rumah. Makanya orang tua upayakan anak-anak jangan sampai dibuat stres itu ya. Sekarang aja sudah stres, masa mau ditambahkan itu. Ajak bermain. Melalui bermain itulah anak-anak belajar. Caranya gampang untuk saya. Ajaklah bermain apapun yang bisa dilakukan oleh orang tua. Itu, Mbak. Mbak Oyo. Jadi bermain ya, membuat psikologis anak juga senyaman mungkin ketika dia berada di rumah sehingga dia kemudian tidak bosan begitu. Mungkin dokter ada ingin kambahkan? Baik. Kalau anak kita sudah bosan dengan belajar, pasti dia macam-macam ya. Ada rewel, mukanya macam-macam lah. Nah, apa yang kita lakukan? Hilangkan kebosanan itu. Kita bisa kebosanan itu. Caranya bagaimana? Kita kasih tahu ke anak. Ada yang sudah bosan ya, oke. Kita istirahat ya sayang ya. Kita istirahat. Istirahatnya nggak usah lama-lama. Mungkin sekitar lima menit gitu. Dengan seperti apa caranya? Bisa dengan cuma makan snack, dengan minum, nyanyi-nyanyi sebentar, senang-senang sebentar, atau olahraga atau dancing sesuai dengan lagu favoritnya. Nah, itu cukup untuk menghilangkan kebosanannya. Tapi juga harus dikomunikasikan ke anak kita bahwa istirahat ini ada waktunya. Nah, adik kalau kita lihat ya, misalnya jarum jam ke angka lima itu sudah selesai istirahatnya. Jadi adik nanti duduk lagi ya di depan layar komputer untuk dengerin ibu guru lagi ya. Nah, gitu kalau perlu kita pakai timer atau apa gitu. Ada juga tipe-tipe anak yakin estetik, nggak bisa diem. Jadi kalau anak yakin estetik, nggak bisa diem kan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dia? Mungkin kita kasih bola-bola remas, sehingga dia bisa meremas bola-bola itu. Jadi dia bisa membuat dia lebih fokus. Ada juga anak yang tidak bisa sangat aktif, sepanjang harus selalu aktif. Nah, sebaiknya sebelum proses pembelajaran dimulai, maka jauh lebih baik kalau misalnya kita bangunan lebih pagi, kemudian kita ajak beraktifitas sebentar. Misalnya kita ajak berbeda atau olahraga ringan gitu. Karena olahraga sebentar sebelum pembelajaran itu juga membantu untuk meningkatkan konsentrasi anak. Oke, jadi banyak hal sebenarnya ya untuk mencegah kebosan atau mau mecah kebosanan tadi. Ada pertanyaan selanjutnya nih dari Yati di Surabaya. Pola belajar seperti apa yang sebenarnya harus diterapkan orang tua, sehat anak belajar di rumah? Dan saya lanjutkan mungkin bisa dijawab sekaligus ini dari Nisi Sukabumi. Apakah ada perubahan kurikulum untuk menyesuaikan kegiatan belajar di tengah pandemi ini? Nah, seperti apa nih? Jadi pola belajar dan perubahan kurikulum apa yang harus diantisipasi? Silakan Pak Abul. Baik, gini. Kan pandemi COVID ini nggak ada yang ngasih tahu sebelumnya kan ya. Ini semua seru badadakan. The Camp Digur sekarang itu sedang memperbaiki, menyesuaikan kurikulum. Mudah-mudahan dalam waktu cekat sudah akan keluar itu. Yang jelas intinya bagaimana menyederhanakan kurikulum itu sesuai dengan kondisi sekarang, Pak. Artinya bukan menurunkan kualitas, kualitas tetap ya. Tapi sampai seberapa tingkat, sampai seberapa jauh kurikulum diberikan itu sekarang lagi diperbaiki. Itu, Mbak. Saya ingin menanyakan tadi itu untuk menghilangkan kejenuan itu Dr. Astri sudah bagus sekali tadi itu ya. Tapi yang jelas, kalau untuk anak usia dini itu yang berkenaan dengan pembelajaran cukup waktunya antara 15 sampai 20 menit saja. Dan satu hal yang diajak belajar itu. Apalagi anak usia dini. Kalau anak usia dini itu apapun yang dia lakukan sebetulnya itu sudah belajar itu. Ada aspek moral, nilai-nilai, nilai-nilai budaya, ada keberibadian, ada gotong royong. Itu sudah apa namanya, apa yang bisa dilakukan sehari-hari itu sudah belajar, Mbak. Mudah-mudahan waktu singkat sudah bisa terbit, Mbak. Oke, jadi nanti ada kurikulum yang bisa menyesuaikan nanggung disini, Pak ya? Ya. Oke. Pak, satu pertanyaan lagi, ini menarik juga. Bagaimana solusi dari kemendikbud terkait dengan tadi disebutkan, Bapak, tentu ada siswa miskin yang terdampak. Ini tidak bisa mungkin terus-menerus mendapatkan raksis internet atau perangkat belajar yang nyaman di rumah. Apakah ada rencana nih, Pak, untuk beberapa siswa-siswi kita yang kurang mampu? Jadi begini, ini yang saya prihatin, tampaknya ada kurang sosialisasi di lapangan. Sebenarnya, apalagi yang miskin, yang nggak miskin saja sudah dapat jatah ini. Jadi ada dana BOS untuk SD, SMP, SMA, ada dana BOS. Untuk PAUD ada BOP. Itu bisa digunakan untuk operasional pembelajaran. Bisa digunakan untuk pembelian paket internet. Cuma yang saya usulkan belum dikabulkan ini. Supaya anak bisa dikabulkan. Banyak anak-anak yang tidak punya HP itu. Kemarin kalau tidak salah dipandai gelang gitu. Ada orang tua sampai jam 2 malam nyari anaknya kemana? Ternyata ada di main di rumah temennya. Kenapa? Ternyata dia ngambek karena nggak dibelikan HP. HP untuk belajar. Nah tentunya kami juga, renyah inilah yang kami usulkan kepada dinas. Tolong BOP atau BOS. Bisa nggak itu digunakan untuk membeli perangkat? Tapi yang betul-betul miskin. Kalau untuk HP ini. Tapi intinya, seperti pembelian pulsa itu diganti oleh dana BOS di sekolah. Nah ini yang nampaknya belum jalan ini. Ini kami sudah membolehkan ini. Dari kementerian. Perdukannya sudah kami edarkan ini. Itu Mbak Glory. Baik, jadi ada solusinya ya Pak ya. Tinggal bagaimana kemudian mudah-mudahan ini bisa tersalurkan sampai ke yang membutuhkan. Dan kemudian sosialisasinya ini bisa masih. Nah dok, saya ingin sedikit ini sebelum kita tentu masuk ke arah penutupan, karena tidak sadar sudah 60 menit ini ya kita berbicara. Dok, boleh nggak kasih saran juga kepada orang tua yang mungkin juga ikut-ikutan stress, karena kondisi harus work from home, ditambah lagi harus mengajar anak atau juga mendampingi anak. Apa saja sih dok yang bisa dua-duanya? Jadi imunitas orang tua dan juga anak, psikologisnya juga dua-duanya bisa baik saat proses pembelajaran di rumah. Baik, yang penting kita menyikapi ini dengan santai, bukan santai bagaimana ya, tapi menerima, menerima. Ini bahwa ini tidak hanya kita yang ini, kondisi yang lain juga seperti ini. Jadi sering kita ajak anak kita untuk komunikasinya yang bagus, bahwa kita ceritakan keadaan sebenarnya. Kita tanya anak kita apa, kalau misalnya ada pertanyaan anak kita tentang apa sih COVID, apa sih ini? Jadi penjelasan kita jangan sampai membuat anak-anak takut. Apalagi kalau misalnya anak-anak mendapat informasi dari media sosial bahwa yang membuat dia ketakutan atau apa, nah itulah penampingnya orang tua untuk selalu mendampingi anak. Jadi di masa sekarang ini, justru inilah waktu yang paling bagus, paling tepat untuk kita memberikan perhatian lebih banyak ke anak-anak kita, ke masing-masing anak kita, dari yang kecil sampai yang besar. Semua harus kita berikan perhatian. Ini benar-benar masa yang sangat bagus untuk merekatkan hubungan keluarga selama ini. Begitu, Pak. Oke, jadi memang bagaimanapun, ini adalah masa di mana kita semua harus bersatu ya, dok ya, saling sungguh. Orang tua menyokong psikologis anak, anak-anak juga mudah-mudahan bisa memberikan kemudian hari yang menyenangkan untuk orang tua. Tidak rewel, dan kemudian disesai. Dan yang tadi dikatakan juga oleh Pak Abdullah, tentunya kita semua menghadapi tantangan ya Pak ya, di era seperti ini. Ada pesan enggak, Pak, untuk para orang tua? Jadi gini, para orang tua ingat, kita semua seperti saya pernah jadi anak kecil. Pernah jadi anak-anak. Jadi jangan anak-anak seperti orang kita. Itu. Jadi menurut saya, seperti yang katakan Burtu Rasri, saat inilah seharusnya kita itu bersama anak-anak. Karena sekarang, selama ini kita banyak meninggalkan anak-anak. Anak-anak itu tidak cukup hanya diberikan materi. Rasa kasih sayang itu, itu sangat diperlukan dari anak. Jangan-jangan Allah Tuhan itu sekarang itu memberikan itu supaya kita kembali. Kembali apa? Yaitu mengayomi anak, bersama anak. Padahal orang tua itu pendidik yang pertama dan utama. Guru hanya melanjutkan. Tapi yang paling pertama dan utama adalah orang tua. Jadi orang tua, orang tua saya katakan di sini, Bapak dan Ibu. Jangan hanya Ibu saja yang dibebani anak-anak untuk mendampingi. Tapi Bapak, mari kita sama-sama untuk menemani anak belajar, sehingga anak-anak itu tetap termotivasi untuk belajar terus. Kuncinya satu, belajar, belajar, belajar. Belajar tidak harus dari buku. Belajar tidak harus di sekolah. Tapi di rumah juga itu jadikan rumah itu juga sekolah. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Pablo, tentu ini kemudian menjadi kekuatan juga ya, bagi kita ada sisi positif dari pandemi ini. Kita berada di rumah, bisa meluangkan waktu lebih kembali lagi untuk mengayomi anak dan juga mengajari anak menjadi pendidik yang utama ya, Pak ya. Dibandingkan guru yang menjadi perpanjangan tangan di sekolah. Wah, tidak terasa sudah 60 menit kita menemani teman-teman Bapak-Ibu sekalian mengupas tuntas mengenai apa yang dilakukan oleh orang tua. Dan baiknya kemudian persiapkan anak belajar dalam tahun ajaran baru di tengah pandemi. Berdasarkan tadi pendapat tentunya dari pemerintah dan pakar kesehatan sudah kita dengarkan bersama. Terima kasih sekali lagi, Pablo dan juga Dr. Astri yang sudah berbagi cerita dan tips. Tentunya banyak tadi informasi yang kita dapatkan. Terima kasih sekali lagi, Pablo. Terima kasih, Dr. Astri. Sama-sama, Mbak Glori, Pablo dan. Sama-sama, Dr. Astri. Nanti kita akan boleh menyapa sampai akhir ya, Pak ya. Kita akan foto bersama juga dengan seluruh yang hadir. Tapi sebelumnya, tidak lupa saya berterima kasih juga kepada teman-teman Bapak-Ibu yang sudah menonton live Bobo Creative Week ini bagaimana anak belajar di masa pandemi. Semoga bawa manfaat yang sangat banyak kepada yang menyaksikan. Dan rakaian acara Bobo Creative Week ini tidak hanya usai sampai live kita siang ini. Selanjutnya akan ada hiburan, yaitu nostalgia Bobo dan workshop kreatif anak yang tentunya detailnya dapat Anda saksikan. Tadi sudah kita tayankan. Jangan sampai kelewatan. Dan tentunya bagi teman-teman, Bapak-Ibu yang juga ingin berlanggaran majalah anak, kalian juga bisa langsung mengunjungi gridstore.id. Silahkan lihat juga detailnya di layar berikut ini. Dan untuk teman-teman dan Bapak-Ibu yang ingin mengetahui lebih lagi mengenai informasi seputar dunia kesehatan, juga bisa mengunjungi website dan social media milik RSEA Bunda Cita Ananda Ciputat. Bisa dilihat juga di layar yang sudah kami sediakan, alamat website dan juga akun social medianya. Jangan lupa juga mengunjungi website dan juga ikuti karam media sosial dari nakita.id, Bobo, Tribun Jatim. Dan tentunya juga Anda juga bisa mendapatkan informasi seputar lifestyle, parenting, dunia anak, dan berita teraktual lainnya di dalam situs-situs tersebut. Dan baiklah Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih sekali lagi sudah bertanya, sangat aktif berpartisipasi dalam Bobo Kreativik kali ini. Dan juga acara yang diselenggarakan oleh nakita.id, Bobo dan Tribun Jatim. Tidak lupa juga kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para sponsor juga Jopi, Lifepack, Mola TV, dan para rekan yang ikut mendukung acara ini sekali lagi. Terima kasih untuk Faber Castle, Coklat Dilan, Doremi Kids, Milkita, Microsoft Indonesia, Kumara Studium, Yesan Ludenara, Rumah Dongeng Pulangi, RSI Abunda, Citra Ananda Ciputap, Star Media Nusantara, dan juga partners lainnya. Sekali lagi terima kasih, boleh kita lambaikan tangan sekali lagi Pak Abdullah, dan juga Dr. Rasi, kita menyapa dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah menyaksikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dr. Rasi, dan juga Pak Abdullah undur diri. Sampai berjumpa dalam kesempatan selanjutnya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Baik, terima kasih. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo.yuk! Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.